melakukan proses breathing oke ini proses yang paling gua suka gua ngambil email kayak gini ini sekarang gua sore ya sore ini jempatan kita cemplungin Insyaallah besok pagi udah ngelipet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel wabarakatuh selalu kita mau mulai mulai ngebreed ya kemarin udah disiapin indukannya udah disiapin juga tempat breedingnya dan ini mau gua kasih makan sebelum breeding kita kasih makan terakhir nih ya gua sedia jacing BW setengah try sama jentik kalau jentiknya jentik yang kemarin guys tuh masih ada banyak jentik kemarin nah jadi kita kasih BW dulu baru kita ajar pakai jentik BTW indukan yang kemarin yang apa Avatar Nemo ada yang gua ganti karena kurang sehat aku ganti sama yang warna ini ini juga udah pernah jadi indukan ya di sini dan size-nya gede banget nih size yang udah tua matikan udah 8 bulan lebih nih tuh dia udah bikin busa juga guys ya ini juga udah bikin busa dan perlu kalian tahu gue pakai janturan ini pakai kendok-kedokan tapi cewek bukan yang mau di breed ngerti gak ini cewek halmon blurim padahal itu gua mau ngebreed Avatar Nemo dengan YKC kenapa enggak pakai cewek yang mau di breed nanti telurnya bisa jatuh gitu kalau misalkan kita taruh kayak gini terus lakinya di luar kelaman tuh bisa jatuh telurnya ini karena udah hampir dua hari dia baru bikin busa dan alhamdulillah sekarang cuacanya lumayan teduh ya jadi udah cocok gue cuburin nih nah ini ada tips dari gua kalau misalkan mau ngebreed ya kalian tuh gabungin female-nya sore atau enggak malem Maghrib lah ya kalau tips peksi gua nih tapi temen-temen bebas mau ikutin apa enggak itu sih tergantung gitu kalau tips dari gua sore atau enggak Maghrib kenapa karena kalau misalkan kita kasih dia pagi nih gabung di sini misalkan ya pagi-pagi kita udah jemburin dia tuh berantem dulu nggak kawin dulu kawinnya malem nah pas malem itu gelap nggak maksimal jadi kalau misalkan kita taruhnya nih sore atau enggak malem ya Maghrib dia berantem dulu paginya baru kawin karena durasi dia kawin tuh lama guys jadi biar memaksimalkan si melnya nih meres female-nya jadi kita gabunginnya sore atau enggak malem kalau flexible kayak gitu Oke sekarang kita kasih makan dulu melnya sama female-nya untuk yang terakhir kali sebelum digabungin kacing bewe kacing bewe kacing always ya di sini ya enggak pernah enggak karena gue punya jayang guys jadi kita harus stop bewe terakhir gue beli blotrom harganya agak murah mau lebaran bukannya mahal malah murah 47.000 satu kilo ya ini gua pakainya cuma setengah try setengah on gua pakainya jadi udah stop buat after lebaran mungkin gua sibuk nggak nyari jentik nggak nyari mcu ya kan tapi kita ada empuan artemia kalau misalkan selain blotrom nah jadi gue nyetok kemarin tuh beli tiga kilo guys di topet Oke sekarang kita tunggu dia cair dulu baru kita kasih makan ke female tuh ada yang nempel-nempel dengan gua kasih nih Oh ini female yang mau kita berit ya yang pertama yang gede nih tuh ini belum makan ya belum belum gua kasih makan perutnya juga udah kelihatan gendut dan udah ada telurnya untuk memaksimalkan kita kasih makan untuk yang terakhir kalinya nih yang ini sakit guys jadi yang ini gua ganti guys tuh bukan sakit sih apa ya ikannya kayak kurang gesit aja gitu takus ya ntar nggak mau ngelipet dia nih kira-kira nanti ini adalah satu kalau belum dikasih makan udah ada telurnya udah matang juga tinggal di finishing aja kita kasih cacing botrom entah malah gue serupa terkasih serup terkasih dikit aja jadi untuk setelah akhirnya kita kasih bewe sama jentik nanti sebelumnya nih udah di treatment ya sebelumnya ini female udah di treatment selama kurang lebih 10 hari atau enggak dua minggu ini juga ada female blue rim yang untuk nextbreed habis lebaran gue udah siapin prepared sekarang ada satu dua yang satu lagi dikincu tiga empat ini pelakat kayaknya bukannya hap-hapun nih gue sediain female blue rim buat next breed habis lebaran terus juga ada female giant gue masukin dari apa dari bak iseng-iseng aja karena toples kosong sayang-sayang guys gue bayar orang untuk nguras tapi nggak ada ikannya kan sayang-sayang dulu ya kan dalam sekejap langsung habis guys female emang begini nih jadi kalau misalnya kita punya dilubuhkan banyak female juga itu makanan cepet habis boros banget guys asli pokoknya ini makan terakhirnya dia ya sebelum di-breed ah gue udah kasih cacing blodrom sekarang kita ambil jentik guys jentiknya di sini seperti biasa kalau temen-temen mau ngasih makan jentik kasih yang atasnya kita dulu Pala Bagul buat si Melan tuh kita serokin jentik kita kasih jentik tuh nih ada jeda waktu ya langsung tuh Pala Bagul ya nah kebawa juga jentikan panjang-panjang kita kasih jentik kita jor 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 terus ampe ngap tuh lo makan lah tuh sewekan ampe teloran rendang habis itu kita cemplungin ke sini Oke sekarang gua mau ngasih makan yang lain dulu Oh ya ini indukannya belum kasih makan guys indukannya kita kasih makan juga guys pakai jentik aja ya kalau indukannya biar gesit tuh jadi harus dimaksimalkan dalam posisi sehat dan ikan pun harus kondisi yang fit kalau nggak fit ya kita ganti dulu indukannya takutnya nggak ngelipet sayang-sayang kita udah gendutin sembel selama 10 hari sama dua minggu Oke gue mau kasih makan yang lain dulu sembari nunggu kalau diapuk baru kita gabungin guys Alhamdulillah udah beres kasih makan ikan sekarang kita mau cemplungin nih untuk female-nya guys tapi gue masih penasaran ya kayaknya dia masih lapor nih Oh masih lapor lu gue pancing pakai begini aja selapa deh guys gue mau ngasih makan lagi pakai jentik guys bulat rumnya udah habis ya buat yang ditoplesan serok jentik lagi ini baru female plakat ya apalagi female giant wah temen-temen kalau gendutin female giant boros bener-bener super-super boros karena dia size-nya lebih besar dan telornya juga bisa lebih banyak anak-anak bisa sampai 2000 guys kok masih makan lagi Hai makan terus dia makan terus purtuda wah gendut banget mantep ya mantap female-nya udah gue geser ke sini guys kita lihat dari atas namanya top view nah nah tuh waduh semok bener ya kan Wow ngedok lagi yang bahaya kayak gini nih kalau kita kasih jantur dia cw ini kita terus sini seperti gini dibotong biasanya satu hari satu malam ya kan nungguin dia berbusa itu bahaya kenapa kalau udah gendut kayak gini dia ngedokin dia flaring kayak gini guys tuh nah ini bahaya nih dia neken telurnya bisa buang telur nanti guys tuh makanya gue saranin kalau misalkan kalian mau bikin busa pakai female yang lain female yang mana aja dan ikan pun enggak perlu dijodohin enggak enggak perlu kalian harus kayak perkenalan satu apa satu malam 2 jam 3 jam langsung cembulin aja kalau emang hoki lu dia nge-breed dia kawin ya hoki gitu kalau dia nggak kawin ya belum hoki nggak ada sejarahnya lu baru main ikan cupang atau enggak temen-temen udah lama main ikan cupang terus tahu-tahu ngawinin nggak jadi atau ngawinin gagal atau ngawinin jadi itu selera hokinya aja ya kan yang yang penting kita udah memraktekkan ikan udah memaksimalkan finalnya telurnya tempatnya dan kita udah enakin lah selama dua minggu baru kita melakukan proses breeding Oke ini proses yang paling gua suka lu ngambil female kayak gini terus sorry-sore kamera itu yang nah tuh udah genet banget kita cemplungin sini guys begitu guys tuh nah ini sekarang gua sore ya sore nih jempatan kita cemplungin Insya Allah besok pagi udah ngelipet juga nepung terus yang kedua nih nih nggak kecil ya karena mela juga agak kecil guys tuh dua pasang aja deh karena mau lebaran nanti kita males bikin artemianya Lano foamnya aja banget tapi ini sehariannya hijau nih Avatar Nemonya bukan Avatar Cooper ya kalau yang ini kan Avatar Nemonya aja basic Avatar Cooper guys barangnya tuh Cooper dan ada warna teman-teman Oke Alhamdulillah dua pasang semoga berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa sampai gede ya temen-temen doain ya dua pasang nih tuh Avatar Nemo silang YKC jadinya apa nih mau nggak tahu guys yang pasti jadinya ikan Oke ini bisa gue tutupin nanti pakai kardus atau nggak pakai apa biar nggak nggak dimasukin karena ada jahil cicak apa tikus gitu kan baiknya ditutupin aja udah tinggal besok dilihat udah kawin apa belum ini busanya buat ngambung telur ini busanya juga dan satu kali lagi jangan pakai plastik ya temen-temen ya karena kalau telurnya nanti nggak dibusa nggak di air nggak nempel air guys itu ntar telurnya busuk makanya gue saran aja pakai plastik pakai daun ketampang pakai styrofoam boleh pakai ngambang di air pokoknya boleh yang penting jangan pakai plastik Oke guys doain ya semoga jadi gue lanjutkan konsep salam ngedok